Pendekar Latah Jelib 30. Hang Le Moli menelan air matanya, sahutnya anak mengerti, saat mana mereka sudah pergi jauh, ucapan Wan Yen Liang yang terakhir tidak mereka dengar, dikiranya setelah terjatuh ke tangan Wan Yen Liang, Bulim Tian Kiao pasti menemui ajalnya. Cepat sekali mereka sudah berada di balik bukit di depan sana, sepanjang jalan mereka sudah melewati puluhan pos penjagaan, namun dengan mudah liuguan cong satu persatu. Tutuk hiatu mereka, jalan gunung semakin belukar dan susah dilalui, setelah memasuki sebuah selat gunung, di sebelah depan sudah tiada pos penjagaan lagi. Tampak lereng gunung di sini merupakan tanah tandus, batu gunung yang runcing dan berbentuk aneh bertaburan di mana Liu Guancong melangkah lebar melalui semak berduri, Hang Le Moli tetap mengikuti jejak ayahnya dengan menggandeng lengan bincu. Sekejap saja mereka sudah melewati semak berduri ini dan tiba di bawah gunung. Liu Guancong menghela nafas lega, waktu dia angkat kepala memandang sekelilingnya, baru mereka sadar kenapa Bulim Tian Kiao suruh mereka lari ke arah sini. Kiranya memang daerah pegunungan di sebelah sini amat belukar dengan semak berduri, keadaannya amat berbahaya, bukan saja di sebelah sini pos penjagaan jauh berkurang, di bawah gunung pun tidak ada pangkalan pasukan tentara musuh. Liu Guancong tetap memimpin jalan, berlari kencang menuju ke arah sawah ladang, tapi sedemikian jauh mereka belum keluar dari daerah terlarang dari kedudukan pasukan besar negeri Kim di sebelah utara sungai Tiangkang. Tampak dari arah tenggara sana terdengar suara ringkik kuda yang ramai, sebarisan pasukan berkuda negeri Kim sedang mengejar dua ekor kuda yang berlari tak jauh di depan. Eh, dua orang di depan itu kelihatannya seperti perempuan, ujar Hong Lei Moli keheranan, setelah dia mengamati dengan seksama akhirnya dia melihat jelas, kiranya kedua perempuan itu adalah Jilian Cheng Hun dan adiknya Jilian Cheng Xia. Cepat sekali kuda tunggangan mereka sudah dibedal lebih kencang meninggalkan para pengejarnya, namun pasukan berkuda itu tetap mengejar dengan kencang. Baru sekarang Hong Lei Moli sadar, kiranya dua perempuan lain yang dimaksud oleh musuh adalah Jilian. Bersaudara, merekalah yang wakilkan diri memancing pengejaran pasukan berkuda musuh, tipu muslihat ini terang adalah berkat akal yang diatur oleh Bulim Tian Kiao. Sungguh harus senang dan khawatir pula hati Hong Lei Moli. Tiba didengarnya terompet di tiup saling bersahutan di sebelah timur, disusul ramainya suara bentrokan senjata tajam dari pertempuran acakan, Liu Guancong mendengarkan dengan seksama, katanya, pasukan Kim di timur melaporkan adanya musuh yang menggempur. Tak lama kemudian dari selatan barat juga terdengar suara terompet laporan yang sama. Mendengar abad rompet ini, pasukan berkuda yang mengejar Jilian bersaudara akhirnya menghentikan pengejaran, disamping tidak tahu berapa banyak musuh menyerbu datang, mereka pun tidak berani terlalu jauh meninggalkan pangkalan, cepat mereka putar balik. Syukurlah, ujar Hong Lei Moli, Jilian bersaudara pasti lolos dari mara bahaya. Liu Guancong pun menghela nafas lega, kini Bing Chu yang menunjuk jalan, sekaligus mereka berlari puluhan li, kini mereka benar sudah jauh meninggalkan pangkalan pasukan Kim, terhitung lolos dari daerah terlarang. Hong Lei Moli kendorkan larinya, supaya Bing Chu bisa ganti nafas, setelah berjalan lagi beberapa jauh, Hong Lei Moli celingukan, tiba dia bersuara heran, katanya, aneh. Apanya yang aneh? Pasukan yang menyergap musuh itu kemana? Kenapa pergi datang tanpa jejak? Bukankah kejadian ini amat aneh? Setelah dipikir Guancong juga merasa heran, katanya, biarlah setelah kita tiba di pangkalan pasukan gerilya boleh tanya mereka. Beberapa kejap kemudian baru mereka benar mendengar suara kelinting kuda, dari depan mendadak muncul sebarisan tentara berkuda negeri Kim, melihat yang datang hanya sepuluhan orang. Liu Guancong segera meraih sebutir batu terus diremasnya menjadi kerikil, baru saja dia hendak taburkan batu kerikil itu untuk merobohkan mereka, keburu Hong Lei Moli berseru menjegah. Tahan ayah, yang datang adalah kawan sendiri. Liu Guancong melongo dan menghentikan tangannya yang sudah terangkat. Capat sekali barisan berkuda itu sudah tiba di depan mereka, perwira yang memimpin barisan berkuda ini bukan lain adalah Yalu Hoan Ih. Yalu Hoan Ih lekas melompat turun, serunya, selamat, selamat Liu Li Hiap kau berhasil lolos dari bahaya, agaknya dia sudah tahu akan kejadian ini. Dengan tertawa dia lantas menjelaskan lebih lanjut, mereka adalah orang kepercayaanku, bukan orang Kim, ada omongan apa silakan katakan saja. Dari mana kau bisa tahu kejadian yang kami elami? Kenapa kau menuju kemari? Semalam Bulim Tian Kiao menginap dalam kemahku, tutur Yalu Hoan Ih, waktu jejak kalian kenangan, aku pun pura bantu Halukai mengadakan pemeriksaan. Bulim Tian Kiao lantas mengatur tipu daya, Cheng Hun dan Cheng Xia disuruh menyaruh jadi kalian berdua, memancing pengejaran musuh. Aku khawatir mereka mengalami bahaya, pura ikut mengejar, secara tidak langsung melindungi mereka lolos, baru sekarang aku putar balik. Hong Lei Moli baru paham, katanya, tadi pasukan Kim menemukan jejak musuh dari berbagai penjuru, kiranya juga karena permainan muslihatmu. Benar, ku suruh anak buahku menyulut api di beberapa perkemahan, lalu ku suruh mereka berlari kian kemari seperti kedatangan musuh serta memberi laporan palsu, menimbulkan keributan, Kalau tidak jelian bersaudara mana bisa lolos. Untung kau membantu secara diam, kalau tidak kami pun suka lolos, cuma, kau pun terlalu besarnya limu. Orang banyak suasana gaduh, siapa bisa mencari tahu siapa yang menjadi biangkeladi keributan ini? Dan lagi aku memang sudah siap, aku meninggalkan pangkalan ikut halukai mengejar bangsa perempuan tujuanku untuk menghilangkan kecurigaan. Hong Lei Moli menghela nafas, ujarnya, kalian menempuh bahaya berusaha menolong kami ayah beranak, sungguh kami amat berterima kasih, ai, sayang sekali. Agaknya Yalu Hoan Ih dapat merabah junturungan katanya terakhir katanya dengan terkejut benar, aku memang hendak tanya, bagaimana keadaan Bulim Tian Kiao? Dia sudah tertawan oleh Wan Yen Liang, mati hidupnya belum diketahui. Yalu Hoan Ih berpikir sebentar, katanya, asal tidak segera dijatuhi hukuman, dia masih ada setitik harapan. Dari mana kau tahu tanya Hang Lei Moli? Yalu Hoan Ih menjawab, Wan Yen Liang sudah keblinger dan menjadi gila, rasa siriknya terlalu besar. Bu Lim Tian Kiao cukup terkenal dan menjadi tokoh yang paling dikagumi oleh para busu, Wan Yen Liang tidak akan terima kalau ada seorang lain mengungguli dirinya dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, umpama Bu Lim Tian Kiao tidak menentang sepak terjangnya, dia pun pandang Bu Lim Tian Kiao sebagai duri di depan matanya. Kalau demikian masakah Bu Lim Tian Kiao punya harapan hidup? Justru karena rasa sirik Wan Yen Liang terlalu besar, maka dia harus menahan Bu Lim Tian Kiao, dia kira gerakannya kali ini pasti dapat menjaplok negeri Song. Maka sementara jiwa Bu Lim Lian Kiao takkan terancam, setelah usahanya berhasil, baru di hadapan umum dia hendak menyiksa dan menghina Bu Lim Tian Kiao, sekaligus untuk mengagulkan kepintaran sendiri yang tiada bandingannya. Hehehe, asal Bu Lim Tian Kiao belum ajal, aku pasti punya harapan untuk menolongnya, sebagai pengikut Wan Yen Liang, sedikit banyak Yalu Hoan Ih sudah menyelami watak Wan Yen Liang. Timbul juga setitik harapan dalam benak Hong Lei Moli meski hatinya masih ragu-ragu, katanya, kalau begitu terpaksa tergantung usaha berat, Chiang Kun yang kami harapkan. Yalu Hoan Ih gelak, katanya, gemgan aku dia terhitung saudara sendiri, Li Hiap tidak usah khawatir. Keruan marah jengah selebar muka Hong Lei Moli. Tiba Yalu Hoan Ih seperti teringat soal penting apa. Tanyanya serius, Liu Li Hiap datang dari Kang Lam, tentunya. Sudah bertemu dengan Loh Chiang Kun? Memang aku datang dari tempat Loh Chiang Kun adik Bing Chu adalah utusan dari pasukan Gerilia yang menyeberang dua hari yang lalu, kini dia ikut aku pulang. Yalu Chiang Kun dari mana kau tahu akan hal ini? Syukurlah kalau begitu, kemarin aku bertemu dengan Nona Taimo kita kebentur oleh sebuah persoalan yang menyulitkan. Kiranya Yalu Hoan Ih memang sudah bercita hendak kerjasama dengan pasukan Gerilia untuk bergerak dari luar dan dalam, disamping kerjasama dengan Loh Bun Ing. Sekaligus menggempur pasukan besar Kim. Jilian Cheng Hun sedikit banyak sudah kenal dengan Taimo maka dia menjadi perantara mempertemukan mereka secara rahasia. Sebagai opsir tinggi dari pasukan besar musuh, sudah tentu Yalu Hoan Ih lebih bebas bergerak, dengan alasan merondak ke bagian luar, di bawah petunjuk Jilian Cheng Hun. Secara rahasia dia mengadakan pertemuan dengan Taimo. Namun karena Bing Chu belum kembali, kira bagaimana kedua pihak harus bekerja, Taimo belum berani memberi jawaban yang menentukan. Setelah menuturkan pertemuannya dengan Taimo, Yalu Hoan Ih berkata lebih lanjut, gerakan Wan Yan Liang menyerbu ke selatan sudah diambang mata. Tugas yang terpenting bagi kita sekarang adalah menjanjikan suatu waktu yang tepat untuk bergerak serempak dari tiga jurusan. Sepihak adalah pasukan air negeri Song di bawah pimpinan Loh Bun Ing menyerang lebih dulu. Sepihak lagi adalah pasukan gerilya menggempur dari belakang, baru aku ikut bergerak pula dari dalam, Wan Yan Liang pasti dapat kita hancur leburkan. Tapi waktunya harus diatur sedemikian rupa, kalau tidak usaha ini bakal gagal total, bagaimana dengan perjanjianmu dengan Loh Chiang Kun? Waktunya sudah dijanjikan tapi situasi berubah, aku sendiri kebentur persoalan yang menyulitkan, perlu kurundingkan dengan Loh Chiang Kun. Betapapun sulitnya persoalan ini, aku pasti akan memikulnya tanpa pamrih. Wan Yan Liang sudah menentukan tanggal 13 malam sebelum kentongan ketiga mulai bergerak sebaliknya waktu yang ditentukan Loh Chiang Kun adalah tanggal 14 siang, maka secepatnya hal ini harus segera. Diberitahukan kepada Loh Chiang Kun kita pun harus mempercepat waktu untuk bergerak lebih dulu. Baik soal ini serahkan kepadaku, kata Yalu Hoan Ih. Malam ini akan ku kirim utusan untuk memberi kabar kepada Loh Chiang Kun. Sudah tentu Hang Lei Moli amat girang, katanya, bagus sekali, baiklah kita janjikan untuk mulai bergerak pada kentongan kedua besok malam. Baik, besok lusa kita gunakan tiga panah berapi sebagai tanda, kalian boleh menggempur datang, biar aku menyambut dari dalam, menangkap kerampok harus meringkus pentolannya, secara serempak kita gempur dulu perkemahan Wan Yan Liang. Di samping itu aku juga akan berusaha menolong Bulim Tian Kiao. Setelah persoalan dirundingkan dengan baik, baru saja Hang Lei Moli hendak pamitan, tiba Yalu Hoan Ih teringkat akan sesuatu hal, katanya, kalian ingin segera kembali ke pangkalan askar rakyat bukan? Alamat Nonata Imo sekarang sudah pindah. Pindah, Bing Chu berseru heran, pindah kemana pindah ke sebuah desa di atas Tian Cusan, lalu Yalu. Hoan Ih menggambarkan letak dan menyebutkan seluk-beluk tempat pegunungan di sana. Berkata Hang Lei Moli, Yalu Chiang Kun, kau memikul tugas berat keadaanmu cukup berbahaya pula, maka kau harus lebih hati, saat itu juga mereka bertiga berpisah dengan rombongan Yalu Hoan Ih. Dengan mengembangkan petaukan Sian Li Ugo An Cong bertiga menempuh perjananan, kecepatan lari mereka tidak kalah dengan lari kuda, kira dua jam kemudian mereka sudah menempuh seratus li, kira pertengahan hari mereka sudah tiba di desa itu. Di luar desa ada orang berjaga, dia kenal baik dengan Hang Lei Moli, keruan bukan buatan senangnya, tersipu dia maju menyambut, serunya, Cacu, kau sudah kembali, bagus sekali. Apakah ada terjadi sesuatu? Tanya Hang Lei Moli. Tidak tapi para Cacu dan semua tau ling sedang berkumpul di sini, Cacu, kedatanganmu sungguh amat. Kebetulan. Biar segera ku sediakan kuda. Tidak usah, kau pun tidak usah bikin ribut mengejutkan orang banyak, demikian cegah Hang Lei Moli melihat orang hendak melepaskan panah bersuara, lalu dia memberi petunjuk ke arah mana Hang Lei Moli harus menempuh jalan. Gugup hati Hang Lei Moli seperti dibakar, ingin rasanya sekali langkah dia sudah tiba di tempat tujuan. Baru saja memblok ketikungan gunung di sebelah sana, tiba dilihatnya dari depan menyongsong datang dua orang, Raut muka kedua orang ini amat luar biasa, seorang adalah laki kekar besar laksana menara besi berkulit hitam, hanya mempunyai sebelah lengan, seorang yang lain berbadan tegap berpinggang lebar, bermuka merah, tangannya menjinjing dua buah roda besi. Kedua orang ini sedang berlari dengan ngosan. Meski perlu segera tiba di tempat tujuan, serta melihat kedua orang ini Hang Lei Moli segera menghentikan langkah. Ternyata kedua orang laki ini adalah pimpinan pasukan rakyat dari berbagai tempat, mereka sudah lama kenal baik dengan Hang Lei Moli. Laki berlengan atu itu adalah Koan Teng Ti Hon Ti Toa King, laki bermuka merah adalah Hang Hwe Elun Song Kim Kong. Kedua orang ini adalah musuh kebuyutan Kong Sun Ki. Lekas Hang Lei Moli memapak maju dan bertanya, Lo, bukankah kalian kemari hendak berkumpul apakah pertemuan sudah bubar? Kenapa hanya kalian berdua yang keluar? Beng Cu, kata Song Kim Kong dengan marah dan napas memburu, kalau kau memegang teguh peraturan lo klim, berilah jalan supaya kami pergi. Jika kau hanya ingin melindungi suhengmu, boleh kau ringkus kami saja. Kedudukan Song Kim Kong di kalangan lo klim di daerah utara ini cukup tinggi, hanya di bawah Hang Lei Moli, namun dia masih termasuk bawahannya, seharusnya dia menyapa dan memberi hormat kepada Beng Cu, sekarang bukan saja tidak menyapa juga tidak memberi hormat. Terang dia sedang tergesa untuk menyelamatkan diri. Hang Lei Moli amat kaget katanya, Apa, Kong Sun Ki si keparat itu berada di sini? Kalian tidak usah khawatir, ada aku di sini, dia pasti tidak akan berani mencabut seujung rambut kalian. Mendengar Hang Lei Moli memaki suhengnya keparat, Sung dan Ti melengat, tapi leka sekali mereka menjadi legat, kata Song Kim Kong, pagi sekali Kong Sun Ki sudah datang. Untuk apa dia kemarin tanya Hang Lei Moli? Untuk apa dia datang, memangnya Beng Cu tidak tahu jawaban Song Kim Kong sinis. Bertaut alis Hang Lei Moli, katanya, Dari mana aku bisa tahu? Sung Kim Kong terheran, katanya, Bukankah kau yang mengundang Kong Sun Ki kemari? Dia membawa seluruh anak buah siang kah po, menamakan diri sebagai laskar rakyat juga, katanya hendak bergabung dengan kita untuk melawan Kim. Bohong belaka seru Yong Lei Moli membanting kaki. Melihat Hang Lei Moli memperlihatkan sikapnya, baru lega hati Sung Kim Kong, katanya, Terus terang, kami pun tidak percaya kepadanya, tapi laskar rakyat menentang penjajah Kim, siapapun yang datang tidak bisa kita tolak, kita pun tidak punya bukti untuk menuduh mereka ada sokongkol dengan musuh, apalagi dia adalah suheng dari Liu Beng Cu, siapa yang berani menentang dia ikut bergabung. Hang Lei Moli tidak membuang waktu tanyanya. Dimana dia sekarang? Sekarang berada di Kigiting berkumpul dengan orang banyak, karena kita bermusuhan sama dia, maka kami mengundurkan diri, memangnya siapa yang sudi berkumpul sama tampangnya itu. Baik, kebetulan kedatangannya, biar ku ringkus dia. Kalian tidak usah pergi, tunggulah kabar baik di sini. Dengan tersipu Hang Lei Moli melanjutkan perjalanan Liu Guancong mengikuti di belakangnya, Bing Cu malah ketinggalan rada jauh. Markas sementara yang digunakan Taimo adalah rumah besar seorang tuan tanah setempat, penghuninya sudah mengungsi ke tempat lain, cepat sekali Hang Lei Moli sudah menemukan gedung besar yang paling mewah dan mentereng di pedusunan ini. Kebetulan yang jaga pintu adalah seorang anak buah Hang Lei Moli, keruan bukan main senangnya melihat kedatangan Hang Lei Moli, tersipu dia maju menyambut sapanya, Sio Chia, sungguh kebetulan kedatanganmu. Berkata Hang Lei Moli dengan suara lirih, bagaimana keadaan di dalam? Barusan ada seorang cici memberitahu, katanya di dalam sedang ribut mulut tapi belum terjadi benterokan. Baik, kau tidak usah bikin ribut, biar ku tengok ke dalam, di mana Ki Giting setelah tahu jelas letaknya bersama Seng Ayah Hang Lei Moli berdua kembangkan gingkang. Melambung ke atas rumah, maksudnya supaya tidak mengejutkan orang banyak, sehingga Kong Sang Ki keburu melarikan diri. Ki Giting yang digunakan ini ternyata adalah ruang tamu besar dari gedung tuan tanah ini, di sebelah luar adalah pekarangan yang dikelilingi tembok pendek, berdiri di atas, tembok, lapat kelihatan kepala orang banyak berkumpul di dalam ruangan. Kong Sun Ki memang terlihat di antara setian banyak hadirin, Taimo yang menjabat wakil Beng Cu malah tersingkir duduk di pinggir. Dalam pekarangan kebetulan ada sepucuk pohon jati yang tumbuh tinggi dan tidak jauh dari tembok, Hang Lei Moli lantas sembunyi di belakang pohon, dari sini dia memperhatikan keadaan di dalam, kebetulan didengarnya Kong Sun Ki sedang berpidato dengan suara lantang sehingga suara gaduh orang banyak seakan kelelap oleh suaranya, katanya sambil menuding Taimo. Memangnya kau tidak tahu bahwa aku ini adalah suheng dari Syochiamu. Kalau benar mau apa bantah Taimo? Kong Sun Ki tertawa dingin, katanya, memangnya kau masih berani mewakili Syochiamu memegang tampuk pimpinan sebagai Beng Cu. Luka serahkan panah perintah kepada aku. Taimo menarik muka, katanya tegas, aku hanya menurut perintah Syochia, Syochia yang suruh aku sementara menjabat kedudukannya, aku akan bekerja sekuat tenagaku. Kau mau minta panah perintah, apakah sudah punya izin Syochia? Omong kosong, aku ini adalah suheng Syochiamu, memangnya perlu izin apa segala? Syochiamu tidak sempat pulang, dikanglam aku sudah bertemu sama di Adialah yang suruh aku secepatnya kemari mewakili jabatannya. Ngobrol saja tanpa bukti tak berguna, kalau kau bisa mengeluarkan surat kuasa dari Syochia baru bisa kuserahkan kepadamu debat Taimo. Tega alis Kong Sun Ki, damratnya, Taimo, kau ini barang apa? Tidak kau bercermin diri, kau ini hanya seorang budak, kau mampu jadi Beng Cu karena tidak terlaksana keinginannya, terpaksa dia main kasar dan unjuk watak dan jiwa rendahnya, sengaja dia bongkar asal usul orang serta menghinanya di depan umum. Berkaca air metu di kelopak metu, Taimo, sedapat mungkin dia menahan diri, katanya sambil berdiri, benar, aku hanya seorang budak, tapi Syochia percaya kepadaku, maka beban berat ini dia berikan kepadaku, terpaksa aku harus bekerja menurut kemampuan dan kehendaknya, meski matipun takkan menyesali. Apalagi gugur demi Nusa dan bangsa cukup membanggakan memangnya kau ingin bicara soal kedudukan segala? Dia menghang li mo li kagum dan memuji dalam hati akan sikap keras Taimo. Toh eng iang murid Teng Hel Yong yang terbesar adalah tauling dari salah satu kelompok laskar rakyat pula, segera dia berdiri dan angkat bicara, menurut apa yang ku tahu, Nona Taimo dan Li Uliya biasanya saling membahasakan kakak beradik, tapi hal ini tidak perlu diperdebatkan, yang terang penjajah Kim sudah kerahkan pasukan besarnya hendak menyerbu ke Song Selatan, tugas penting yang harus kita pikul adalah bergabung memusatkan kekuatan menggempur mereka dari garis belakang. Kukira bukan saatnya sekarang saling cakar hanya untuk memperebutkan kedudukan dan kekuasaan, bukan saja tidak menguntungkan bukankah bakal menjadi buah tertawa orang gagah di seluruh dunia? Aku menjunjung Nona Taimo. Tempo dulu aku ada sedikit perselisihan dengan Kongsun Po Chu, tapi sekarang kita sedang menghadapi musuh bersama, aku suka menyingkirkan dulu pertikaian lama, bergandeng tangan melawan Kim. Cheng Hei Sem Mamagu, Maju dan Mahing serempak berdiri, katanya, ucapan Toh Toh Ako memang benar kami Cheng Hei Sem Masa pandangan dengan Toh Toh Ako, kami rela mendengar petunjuk dan perintah langsung dari Nona Taimo. Bukan kepala gusar hati Kongsun Ki, dengan kepandainya segampang membalikan tangan untuk membunuh Toh Heng Heng dan Chang Hei Sem Ma, dasar seorang yang cerdik dan licik dan banyak akalnya lagi, tujuannya adalah menduduki jabatan Beng Cu, bukan membunuh untuk melampiaskan amarah, katanya gelak tertawa malah. Toh Toh Chu, kalian terlalu pandang enteng kepada Kongsun Ki. Memangnya kau kira aku kemari hanya untuk merebut kedudukan dan kekuasaan? Malo Toh Ako dari Cheng Hei Sem Ma adalah laki yang tidak tahu apa artinya takut mati, belum hilang gelak tawa Kongsun Ki, dia lantas berdiri berbicara, Kong San Po Chu, jikalau kedatanganmu bukan hendak merebut kedudukan dan kekuasaan di sini, kenapa kau ingin menyingkirkan jabatan Beng Cu dari tangan Nona Taimo? Justru aku ingin mendarmabaktikan tenagaku untuk menggempur pasukan Kim, maka aku tidak hiraukan cemoh, penghinaan dan curiga kalian untuk memikul beban berat ini, ku minta secara hormat Taimo menyerahkan jabatan ini kepadaku, coba pikir betapa genting situasi sekarang, betapa besar dan berat tugas seorang Beng Cu untuk memimpin sekian banyak laskar rakyat? Bukankah pantas kalau kita memilih seorang pimpinan yang benar boleh diandalkan? Bukan aku hendak mengangkangi kedudukan Beng Cu ini, yang terang di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini tenaga Taimo takkan banyak pengaruhnya, SDR yang hadir semua. Adalah pimpinan tertinggi dari berbagai kelompok barisannya sendiri, memangnya kalian rela dipimpin dan diperintah oleh seorang budak? Pimpinan laskar rakyat yang hadir semuanya bertujuan menentang pasukan Kim, tapi tidak sedikit di antara mereka adalah manusia kasar yang tidak tahu tata tertib. Tenaga besar otak tumpul, di hadapan Hang Le Moli mereka tunduk dan takut, tiada yang berani punya pikirannya leweng, tanpa hadirnya Hang Le Moli sekarang, mereka merasa masing pihak duduk sama rendah berdiri sama tinggi, siapapun tidak mau tunduk kepada siapa, keadaan menjadi rombongan agak tanpa pimpinan. Hasutan Kong Sun Ki justru mengenai hati mereka, maka keadaan menjadi semakin ribut dan ramai, ada yang menyerukan untuk memilih Beng Cu baru, ada pula yang menentang, tapi tidak sedikit anak buah Kong Sun Ki yang mencalonkan dirinya sebagai pejabat Beng Cu. Bahwa Kong Sun Ki ada intrik dengan musuh dan menjadi pengkhianat bangsa, belum diketahui oleh para hadirin, karena Hang Iaye Moli masih ingat akan hubungan saudara seperguruan maka dia ingin mencegah secara diam, maka belum pernah diabeber di hadapan umum, demikian pula Taimo sendiri pun belum tahu. Melihat situasi semakin meruncing, Toh Eng Heng menjadi gusar teriaknya berdiri, saat apa sekarang Mi? Musuh sedang di hadapan kita. Masakan kita harus ribut mulut melemahkan posisi sendiri? Belum lagi kita selesai debat di sini, musuh sudah menyeberang sungai. Menurut pendapatku, umpama benar harus pilih Beng Cu baru, biar ditunda dulu setelah peperangan ini berakhir. Komplotan Kong Sun Ki segera balas menyemprot, omong kosong justru kita harus memilih Beng Cu baru untuk memimpin kita berperang. Cheng Hei Sem ma berteriak, pilih Beng Cu baru juga jangan pilih Kong Sun Ki. Memangnya kau hendak pilih siapa? Kecuali Hang Lai Moli berada di sini, kalau tidak siapa lagi yang tepat kita calonkan selain Kong Sun Po Chu. Kong Sun Ki tahu Toh Eng Liang adalah orang penting di dalam kelompok orang yang menentang dirinya, tiba timbul nafsu jahatnya, di dalam keributan ini secara diam dia hendak melancarkan serangan keji secara menggelap kepada Toh Eng Liang. Pada saat itulah Hong Lai Moli tiba tertawa panjang, melejit tinggi meluncur ke dalam ruang besar, di tengah udara kebutnya dia sendal, beberapa utas benang kebutnya segera melesat mengincar pergelangan tangan Kong Sun Ki. Baru saja Kong Sun Ki hendak lancarkan ilmu tutup jarak jauh melukai Toh Eng Liang, tiba mendengar tawa panjang di susul angin tajam menerjang tiba, karena terkejut lekas Rok Sun Ki tarik tangannya. Taimo Girang bukan main teriaknya berdiri, Sio Chiaka sudah kembali. Kong Sun Ki pura unjuk tawa, sapanya, sumo ai, kau sudah pulang? Ada omongan baiklah dibicarakan baik, kenapa harus main kasar? Belum habis dia bicara, Hong Lai Moli sudah menudingnya serta memaki dengan beringas, pengkhianat berani kau meminjam namaku main tipu di sini, berbuat sewenang lagi. Aku kenal kau, pedangku tidak kenal siapa kau. Semua hadirin menjadi gempar mendengar caci maki Hang Lai Moli, Toh Eng Liang segera berdiri ha, jadi dia hanya pura mengatakan kau yang suruh dia kembali menjabat Beng Chu. Sio Chiaka, dia memaksa aku supaya menyerahkan panah perintah. Magu ikut bicara, Beng Chu memakinya pengkhianat. Hektometer, Kong Sun Ki, apakah kau sudah menjadi budak dan antek penjajah Kim? Merah padam lalu berganti hijau pula rumen muka Kong Sun Ki, semula dia masih punya setitik harapan, bahwa Hang Lai Moli tidak akan tega membongkar kedok pasunya. Dari malu Kong Sun Ki menjadi gusar, katanya dingin, Liu Jing Ye Au, tidak ingat kau dibesarkan di rumahku, ayahku. Tutup mulutmu. Ayahmu hampir mati karena kebejatanmu, berani kau menyinggung beliau. Baiklah, ku pandang muka beliau, punahkan sendiri ilmu silatmu, supaya aku tidak usah turun tangan. Kong Sun Ki terloroh, katanya, Liu Jing Ye Au, kau hendak punahkan ilmu silatku. Baik, biarlah aku bicara sepatah dua patah. Apapula yang ingin kau katakan? Kong Sun Ki maju dua langkah, katanya, dulu ayah ada maksud menjodohkan kau dengan aku, kini aku sudah tidak punya bini, kau boleh menjadi gundiku. Bukan kepala gusar Hong Lei Moli, bentaknya, pengkhianat tidak tahu malu kebut dia mainkan megembangkan Tian Lo Hut Tim, dengan jurus liat cok benghun, batu retak menggugurkan mega, serangannya miring menyapu ke arah Kong Sun Ki. Kalau sampai kena tersapu kebut Hang Lei Moli, paling tidak tulang bunda Kong Sun Ki patir muka redam, tapi serangan ini adalah ajaran warisan keluarga Kong Sun Ki sendiri, masakah dia tidak tahu kera bagaimana untuk melayani serangan ini? Kiranya dia memang sengaja hendak memancing kemarahan sumoainya, supaya memperoleh kesempatan untuk bertindak mencapai kemenangan dalam waktu singkat. Kemarahan merupakan pantangan bagi seorang tokoh yang sedang bertempur. Betapa lincah gerak-gerak Kong Sun Ki melihat sumoainya terpancing, begitu orang menyerang gencar, sikut sebelah kirinya seketika menunjukkan lobang kosong, sebat sekali diagunakan langkah naga melingkar menggeser kaki, kedua jarinya terangkap menutup ihgi hiat di bawah ketiaknya, jengeknya dingin. Kau hendak punahkan ilmu silatku? Haha, biar aku saja yang punahkan ilmu silatmu lebih dulu. Di luar taunya Hang Le Moli sendiri memang menghendaki hal ini terjadi, dia cukup tahu akan kelihayan kedua ilmu beracun yang dilatih Kong Sun Ki, Jikalau sekali gebrak tidak berhasil membekuknya, mungkin tidak akan melukai banyak orang, maka sengaja dia pura marah dan menunjukkan lobang, sebelumnya dia sudah perhitungkan kira bagaimana Kong Sun Ki akan menyerang dirinya. Kejadian berlangsung teramat cepat, tampak sinar pedang berkelebat, di saat kedua jari Kong Sun Ki hampir mengenai sasarannya, tahu Hang Le Moli sudah membalik tangan menebas lalu diteruskan dengan tusukan pedang. Kering terdengar Kong Sun Ki gelak, serunya, kau cerdik aku pun tidak bodoh, kau kira aku adalah si pikun yang dahulu itu dari tutukan tiba jarinya dia robah mencentik, suara tadi adalah selentikan jarinya yang mengenai punggung pedang Hang Le Moli. Tergetar tangan Hang Le Moli, meski pedang tidak sampai terlepas, namun telapak tangannya sudah kesemutan dan kemang, terasa panas. Walau membekal kepandayan tinggi dan bernyali besar, tak urung Hang Le Moli amat kaget dan mencelos hatinya. Dulu, lue Kang Kong Sun Ki masih belum tandingannya, kini sebaliknya sudah lebih unggul. Ternyata dengan memperalat Beng Cao, Kong Sun Ki sudah berhasil mempelajari ajaran lue Kang dari keluarga siang yang menjadi poros landasan untuk melatih kedua ilmu beracun itu, kini latihannya sudah mencapai tingkat delapan, dengan sendirinya kepandayan silatnya melompat jauh ke depan, bukan lagi Kong Sun Ki yang dulu. Kepandayan yang dilontarkan adalah ilmu menyalurkan kekuatan melalui benda, jarinya menyelentik pedang Hang Le Moli, kekuatan yang diagunakan adalah Hoa Hiat Kang, untung pedangnya yang kena di jentiknya, maka Hang Le Moli tidak sampai terluka. Hanya segebrak saja Kong Sun Ki lantas bisa mengukur taraf kepandayan sumuainya, keruan hatinya girang karena dia yakin dirinya sudah bukan tandingan sumuainya. Mendapat angin dia tidak memberi kesempatan kepada Hang Le Moli untuk bernapas. Wood, Wood beruntun dia lontarkan beberapa kali pukulan terus mendesak maju, pikirnya dengan sekali cecar, dia hendak tawan sumuainya hidup sekaligus untuk mengancam semua hadirin supaya tunduk dan angkat dirinya menduduki jabatan Beng Cu. Tapi walau kepandayan Hang Le Moli setingkat lebih rendah, jaraknya pun tidak jauh, mengandal kesebatan gerak-geriknya di dalam waktu singkat, meski Kong Sun Ki menyerang tujuh kali pukulan, Hang Le Moli menyurut mundur tujuh langkah, sejauh itu telapak tangan Kong Sun Ki tidak berhasil menyentuh badannya, tapi dia pun hanya mampu memela diri belaka. Begitu mundur tujuh langkah, Kong Sun Ki sudah merebut posisi berada di samping pintu. Melihat Hang Le Moli terdesak seketika mendidih darah Cheng Hei Sem Ma, tak tahan lagi serempak mereka melompat bangun, tiga bersaudara tanpa berjanji sudah memburu maju pikirnya hendak menggencet Kong Sun Ki di tengah mereka. Agaknya meski tahu kepandayan sendiri bukan tandingan Kong Sun Ki, mereka sudah tidak hiraukan keselamatan jiwa sendiri. Kong Sun Ki gelak, serunya, yang tidak takut silakan maju. Cheng Hei Sem Ma sedang menerjang maju, tiada satupun yang merandek karena gertakan Kong Sun Ki. Tapi sekonyong ketiganya merasakan adanya segulung tenaga lunak mendorong mereka bertiga ke arah samping sehingga berputar tiga kali mundur lima enam langkah. Ketiganya sama tersirap dan heran sedikit pun mereka tidak merasa sakit, terang tidak terluka sedikit pun kalau Kong Sun Ki yang melontarkan Big Hong Chi yang memukul mereka mundur. Kenapa Kong Sun Ki mau menaruh belas kasihan? Belum lagi Cheng Hei Sem Ma berdiri tegak, mereka sudah berpaling, tampak di antara mereka dengan Kong Sun Ki tahu sudah berdiri seorang laki tua berambut pendek dengan kaki timpang, ketiaknya mengempit tongkat besi ternyata memang bukan Kong Sun Ki yang mendorong mereka ke samping. Kiranya Liu Go An Cong tidak segera turun tangan, karena dia hendak melindungi orang banyak, dia berjaga bila sifat liar dan buas Kong Sun Ki angot, tanpa membedakan orang lantas turun tangan keji melukai hadirin. Sementara Kong Sun Ki tidak tahu akan kehadiran Liu Go An Cong pula, maka dia yakin dengan mudah dapat membekuk semua airnya, maka tidak pernah terpikir olehnya hendak melukai orang atau melarikan diri. Kini Kong Sun Ki mendesak semua airnya sampai mundur tujuh langkah dan tiba diambang pintu, jadi jaraknya cukup jauh dengan orang banyak yang kumpul di dalam ruang besar ini. Melihat ada peluang dan kesempatan, baru Liu Go An Cong mendadak muncul, di samping memutus pukulan Bong Hong Chi Yang Kong, San Ki, sekaligus dia singkirkan Cheng Hei Sem Ma begitu melihat Liu Go An Cong, Bukan kepalang kejut Kong Sun Ki maklumlah tempoh hari dia pernah kecundang di tangan orang. Berkata Liu Go An Cong dengan kering, kembali adalah tepian Kong Sun Ki, kau masih tidak berpaling yang digunakan adalah Se Chu Hyong dari ajaran LWE Kang Ali Ranhut. Orang lain tidak merasakan apa-apa, tapi bagi pendengaran Kong Sun Ki seperti bunyi beledek menguntur di pinggir telinganya hatinya bergetar keras. Tapi Kong Sun Ki biasanya membanggakan kepintaran sendiri, sudah terlalu dalam dia kejeblos ke dalam lumpur sesat tak mungkin mentas diri lagi, Meski bentakan beledek Liu Go An Cong masih belum bisa menyadarkan pikirannya yang sudah kebelinger. Setelah hilang rasa getaran hatinya Kong Sun Ki lantas berpikir, kedua ilmu beracun itu sudah sempurna ku yakinkan, belum tentu tua bangka ini bisa mengalahkan aku. Hektometer hektometer, daripada aku teringkus lebih baik aku hancur lebur. Di mana lengan baju Liu Go An Cong mengebut, dia pisahkan Kong Sun Ki dengan putrinya, sekonyong Kong Sun Ki berpaling, katanya menyeringai dingin, memangnya kenapa kalau aku berpaling? Omi Tohut, Sabda Liu Go An Cong. Baik sekali kalau kau suka berpaling, tiba Kong Sun Ki lontarkan pukulan telapak tangannya. Lekas Liu Go An Cong kebaskan pula lengan bajunya, maka terdengarlah suara keras seperti gemereng pecah, lengan baju Liu Go An Cong tergetar pecah berhamburan seperti kupu terbang kena damparan tenaga pukulan Kong Sun Ki. Kiranya kebasan lengan baju Liu Go An Cong kebetulan saling beradu dan sirna tanpa bekas menahan pukulan Kong Sun Ki. Kong Sun Ki membentak lagi, sambut pukulan lagi melihat pukulan Hoa Hiatongnya, tidak berhasil melukai Liu Go An Cong, kini dia tumplek seluruh kemampuannya, dengan kedua telapak tangannya, telapak kiri Hoa Hiatong telapak tangan Hukut Chiang, kedua ilmu beracun serempak dia lontarkan bersama. Tongkat besi Liu Go An Cong menyanggah bumi, dengan sebelah lengannya dia gunakan jurus LMG Kang Cekpi, memendung tembok di ambang sungai, dengan melintang dia tangkis kedua pukulan telapak tangan Kong Sun Ki. Belum benterokan kekuatan dua pihak memekak telinga bagai bumi gugur. Kong Sun Ki tergentak mundur sempoyongan terlempar keluar pintu, untung masih bisa mengendalikan badan tidak sampai terjungkal roboh. Liu Go An Cong rasakan seluruh lengannya kesemutan kemeng, rasanya tidak enak, mau tidak mau bercekat hatinya karena mengingat hubungan lama dengan Kong Sun In, dia masih belum tega menurunkan tangan jahat kepada putranya, tapi tangkisannya tadi sudah mengerahkan delapan bagian tenaganya. Dia kira dengan kekuatan ini sudah cukup untuk memusnahkan ilmu silat Kong Sun Ki yang jahat itu, di luar perhitungannya kepandayan Kong Sun Ki sekarang sudah melampaui dugaannya. Cepat sekali bagai bayangan mengikuti bentuknya Liu Go An Cong sudah melesat keluar pintu, tongkat besinya terangkat, menutup kehang huyiat di punggung orang, kali ini Liu Go An Cong kerahkan sembilan tenaganya, sedikitpun dia tidak berani gegabah. Mendengar samberan angin tajam dari belakang, Kong Sun Ki lekas melolos pedang lemas dari pinggangnya, secara refleks pedangnya terayun ke belakang teng pedang membentur tongkat memijarkan kembang api. Kong Sun Ki berteriak keras, huyuan aas sekumur darah menyembur dari mulutnya, pedang lemasnya pun tergetar lepas terbang ke tengah udara. Namun demikian, dengan meminjam badannya masih meluncur ke depan, kakinya tidak berhenti, dengan gerakan wiko jiong siau, burung e amar menjulang ke langit, badannya melejit tinggi melompat lewat keluar tembok. Kiranya dengan kekuatan lewakangnya sekarang memang belum kuasa menanding kekuatan Liu Go An Cong, tapi sedapat mungkin dia masih bisa bertahan dari gempuran hebat ini. Meski muntah darah dan terluka ringan, namun masih kuasa mengembangkan ginkeng untuk melarikan diri. Bagi Liu Go An Cong yang sebelah kakinya timpang, dia harus menutulkan tongkatnya di atas tanah baru bisa mengembangkan ginkeng, padahal tongkatnya dia buat mengepluk pedang lemas Kong Sun Ki, sementara orang sudah ngacir sebelum dirinya sembat pinjam tenaga tutulan tongkatnya. Karena terlambat setindak, mau mengejar pun sudah terlambat. Begitu berpaling Liu Go An Cong segera tanya putrinya, bagaimana keadaanmu? Tidak apa, dada terasa sesak, sahut Liu Jing Yeau. Lekas Liu Go An Cong tempelkan telapak tangan di punggung putrinya, dengan kekuatan hawa murninya dia salurkan. Kebadan putrinya bantu melancarkan darah dan memulihkan pernafasan, cepat sekali Hong Lei Moli sudah merasakan pernafasannya normal. Ilmu berbisa ya Gekli Hai sekali ujar Hong Lei Moli, Ayah, kau tidak terluka. Tidak menjadi soal, sahut Liu Go An Cong, lalu diakerahkan hawa murni, darah segera menyemprot dari ujung jarinya, warna darah kental hitam, bau amis merangsang hidung kira secawan darah hitam itu mengalir keluar, baru warna darah benbah merah, lekas Liu Go An Cong bubui obat, semua hadirin meleletkan lidah. Lain kejap semua orang sudah kembali ke dalam kigiting begitu masuk ke dalam rumah, Liu Go An Cong dan putrinya segera disongsong oleh empat orang kakek, sapanya bersama, terima kasih Cujin sekali lagi menolong jiwa kami, ternyata keempat orang tua ini adalah pembantu lama dari keluarga Xiang, sejak Xiang Cheng Hang meninggal Hong Lei Moli ada suruh mereka bekerja di pangkalannya membantu Taimo. Sudah tentu karena kedatangan Kong Sun Ki terpaksa mereka menyingkir. Kini setelah Kong Sun Ki digebah lari, mereka baru berani unjuk diri pula. Karena mendapat pesan dari majikan lama maka mereka membahasakan Cujin atau majikan pula kepada Hong Lei Moli. Tersipu Hong Lei Moli cegah mereka memberi hormat. Katanya, kalian tidak usah terlalu banyak adat, kalian di sini semua, bagus sekali, ada sebuah tugas memang aku perlu bantuan kalian. Majikan ada pesan apa, silakan katakan saja. Taimo, coba kau ceritakan dulu, bagaimana Kong Sun Ki bisa datang kemari? Di mana anak buah yang dibawanya? Anak buah yang dilawan Kong Sun Ki kira ada seribuan orang, di antaranya kebanyakan penghuni Siang Kahpo dulu, kemarin dulu mereka tiba datang entah bagaimana, alamat kita di sini diketahui, maka Kong Sun Ki lantas kemari, katanya hendak bergabung melawan penjajah Kim. Aku tidak berani percaya akan obrolannya, terpaksa menulur waktu dan mencari akal, setelah dia pergi, segera aku pindah dari tempat semula kemari. Bagus, kau bekerja dengan akal dan bertindak dengan cerdik. Betul sekali tindakan ini, puji Hang Lei Moli. Tatkala itu, Bing Chu, Sung Kim Kong dan Tito Ahing bertiga baru tiba, begitu tiba segera Sung Kim Kong bertanya, Bang Chu, kau memaki Kong Sun Ki sebagai penghianat apa benar keparat itu ada sekongkol dengan musuh? Benar, Kong Sun Ki sudah terima menjadi antek negeri Kim, tujuannya hendak angkat diri menjadi raja di Soatang, yang menjadi perantara adalah Giyok bin Iyauhao Ulian Chengpoh. Selanjutnya kalian harus hati terhadap kedua orang ini, jangan sampai tertipu. Beberapa anak buah komplotan Kong Sun Ki seketika pucat pias, tersipu mereka berlutut, katanya, kita tidak tahu apa, kita diapusi oleh mulutnya yang manis. Sudah tentu Hang Lei Moli tidak mau percaya begitu saja, katanya, asal selanjutnya kalian kerjasama dengan sepenuh hati dan tenaga untuk melawan penjajah, aku tidak akan curiga kepada kalian. Tapi sekarang kalian harus mendengar petunjukku. Perintah Beng Cu memangnya kami berani membangkang kami mohon keringanan demi mencuci bersih nama dan itikat kami, banyak terima kasih kepada Beng Cu. Petunjukku ini hanya untuk memperlancar gerakan pasukan kita, tiada maksud lain, kelompok kalian jumlahnya tidak banyak, maka semuanya harus dikumpulkan. Selanjutnya kalian harus bergabung di bawah pimpinan Tito Aking. Tito Aking, sekarang juga kau ikut mereka mengumpulkan anak buahnya, sebelum hari lohor besok sudah harus selesai dan memberi laporan menunggu perintah selanjutnya. Tito Aking tahu maksud Beng Cu, dengan lapang dada di atterima perintah ini, lekas sekali mereka sudah mengundurkan diri. Di mana barisan yang dibawa oleh kongsun kitanya Hang Lei Moli lebih lanjut. Mereka berada di desa di mana markas pusat kita semula berada, sahut Taimu, Hang Lei Moli berkata kepada keempat kakek pembantu, baik, sekarang aku perlu tenaga kalian, lalu dikeluarkan sebuah sempritan panjang warna hitam legam, katanya, nah kau ambillah, kalian adalah orang tertua dari Siang Kahpo, dengan membawa sempritan ini, tanpa banyak susah pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Melihat sempritan ini tersiput keempat kakek itu berlutut dan menyembah, dengan laku yang amat hormat yang tertua menerima sempritan itu, mereka cukup tahu asal usul dan manfaat sempritan ini, melihat Hang Lei Moli keluarkan sempritan ini segera mereka pun sudah maklum maksud tujuannya, yaitu supaya orang lama dari Siang Kahpo menyerah dan terima dipimpin mereka. Berkata Hang Lei Moli lebih lanjut, Kong Sun Ki sudah terluka, kemungkinan tidak berani pulang ke tempat semula. Tapi harus menjaga segala kemungkinan, lalu dia berpaling kepada ayahnya katanya lebih lanjut, ayah, tolong kau temani para paman ini. Li Ugo An Cong tertawa, katanya, memang tanganku sedang gatel untuk melabrak Kong Sun Ki lagi, paling tidak aku. Bisa wakili sahabat lamaku menghajar putranya yang durhaka itu. Mendapat teman Li Ugo An Cong, sudah tentu keempat kakek pembantu itu amat senang dan lega, mereka tidak perlu takut berhadapan dengan Kong Sun Ki, setelah terima perintah segera berangkat. Baiklah, kata Hang Lei Moli lebih lanjut, sekarang kita teruskan rapat ini. Serempak para cecu dan para pimpinan tertinggi dari barisan laskar rakyat yang berkumpul bersorak dan tepuk tangan, secara aklamasi mereka menjunjung dan memilih Hang Lei Moli untuk menduduki pula jabatan Beng Cu yang lama. Bertanya Hang Lei Moli, apakah kalian sudah membicarakan strategis kemiliteran? Begitu rapat ini dimulai, Kong Sun Ki keburu datang lalu membuat onar, maka persoalan lain belum sempat dirundingkan, sahut taimo. Bagus, kalau begitu rahasia ini tidak perlu khawatir bocor, baiklah sekarang kita mengatur barisan untuk menyerang. Menyerang serempak hadirin menegas, pasukan negeri kim puluhan lipat besarnya dari barisan kita tapi memangnya kita sudah mempertaruhkan jiwa raga, kalau Beng Cu mengaturnya demikian, meski badan hancur lebur, kita tidak akan mundur setapak pun. Hang Lei Moli tertawa, katanya, kita hanya berperang kalau punya keyakinan, jadi jangan menyerempet bahaya dan berkorban secara sia, lalu secara panjang lebar dia jelaskan kerjasama dengan pasukan dinasti Song di selatan sungai dan sambutan dari dalam pasukan besar musuh yang dipimpin lalu Ho An I. Baru sekarang hadirin tahu dan punya keyakinan teguh untuk menang, berkobar semangat tempur mereka. Hang Lei Moli minta Toheng Liang dan Song Kim Kong menjadi pimpinan dua sayap kanan-kiri, lalu dijanjikan waktunya yang tepat untuk bergerak bersama menggempur musuh. Cukup banyak persoalan yang harus dirundingkan dan diatur, waktu rapat ini usai, waktu itu hari pun sudah menjelang maghrib segera semua cecu dan tauling kembali ke dalam barisan masing menjalankan perintah dan tugas. Hang Lei Moli sendiri pun kembali ke dalam kamar yang sudah disediakan untuk dirinya, tengah dia bicara dengan Ta Imo dan menceritakan pengalaman kerjanya di Kang Lam, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendatangi, Liu Go An Cong berkata dengan berseritawa, Ye A. U. Ji, nih ku bawa pulang seorang tamu, coba lihat siapa dia. Waktu Hang Lei Moli berdua keluar, tampak Liu Go An Cong membawa seorang pembantu tua, di tengah mereka ikut seorang gadis yang berpakaian menurut adat bangsanya, dia bukan lain adalah Jillian Cheng Xia. Hang Lei Moli amat girang, siapanya, Nona Jillian, angin apa yang membawamu kemari? Mana jicimu? Jici tidak ikut kemari em, bicarakan dulu urusan kalian. Kakek tua itu segera maju memberi laporan, lapor majikan, urusan berjalan lancar, seperti dugaan Kong Sun Ki memang tidak berani kembali ke sana, Begitu aku meniup sempritan ini, mereka lantas berkumpul dan tunduk perintah, ku beber kebejatan dan kejahatan Kong Sun Ki, sekarang mereka rela mendengar perintahmu, tidak mau ikut Kong Sun Ki lagi, silakan majikan simpan kembali sempritanin. Sempritan ini warisan majikanmu yang lama, berada di tanganku tak berguna, biar ku berikan kepadamu untuk mengendalikan anak buahmu. Seketika pembantu tua ini tersipu, sahutnya, mana boleh. Umpama Xiao Jin punya nyali setinggi langit juga tidak berani menerima sempritan ini. Kenapa? Sempritan ini di dalam siangkah lelaksana cap kebesaran negara yang biasa berada di tangan raja, siapa pegang sempritan ini, dialah majikan dari siangkah po. Oh, begitu, Hang Lei Moli. Baiklah sementara biarku simpan, elak akan kembalikan kepada Ji Xiao Jia kalian. Barisan orang dari siangkah po ini bagaimana untuk mengaturnya kakek tua ini minta petunjuk. Tetap berada di tempat semula, besok malam setelah lewat kentongan pertama, siap menunggu perintah kalian akan dipimpin oleh Song Kim Kong yang memimpin sayap kiri. Setelah menerima perintah, pembantu tua ini segera mengundurkan diri. Baru sekarang Hang Lei Moli sempat bicara dengan Jillian Cheng Xia. Berkat bantuan kalian bersaudara yang memancing pasukan musuh, kalau tidak mungkin kami tidak bisa lolos. Oh, jadikah sudah tahu duduknya persoalan tanya Jillian Cheng Haun. Secara ringkas Hang Lei Moli tuturkan pengalamannya, lalu tanyanya, kau sudah makan malam belum? Di Kui Shok Chiang aku sudah makan, sebetulnya aku hendak cari Taimo tak duga malah ketemu dengan ayahmu, lalu ia menyambung dengan tertawa, tak nyana ayahmu adalah tetangga lamaku, dulu aku sering menyebutnya Hwasyu. Tua. Kini dia kembali preman, aku jadi Rikuh untuk memanggilnya. Hang Lei Moli tertawa, ujarnya, terima kasih kau memberitahu kabar ayahku, waktu itu aku belum tahu bahwa Hwasyu Tua adalah ayahku. Bing Chu masuk memberi laporan, Sio Chia, kamarmu sudah siap, sedang kamar nona Jillian. Adik Xia, kalau kau tidak menolak, biar kau sekamar denganku saja, hayolah, malam sudah larut, kau pun perlu istirahat. Setelah masuk kamar ganti pakaian Hang Lei Moli mendahului naik ranjang, Jillian Cheng Xia malah masih longak-longo keluar jendela seperti ada sesuatu yang dirisaukan. Eh, adik Xia, kau ada ganjilan hati apa, sedang terkenang kepada ihkomu. Watak Jillian Cheng Xia memang polos terbuka, katanya, memang aku sedang terkenang kepada ihko. Liu Cici, adakah dalam hatimu terkenang kepada seseorang? Hang Lei Moli tertegun, sesaat dia kememek tak tahu bagaimana harus menjawab. Cici, kata Jillian Cheng Xia lebih lanjut, ingin aku tanya sebuah hal kepadamu, tentunya kau tidak anggap aku terlalu kurang ajar. Kau ingin tanya apa, silakan berkata. Apakah kau benar menyukai bulem Tian Kiao merah muka Hang Lei Moli? Katanya, entah apa yang kau maksud dengan menyukai Temkong Chu pernah menolong aku dari marah bahaya, aku amat berterima kasih kepadanya. Jadi kau tidak ingin menikah dengan dia? Belum pernah terpikir olehku, sahut Hang Lei Moli secara gamblang, sudah biasa aku hidup main senjata, menurut umatku, bukan semua perempuan harus kawin. Terima kasih telah menonton!